Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita menyelesaikan rapat harian Bapak Sertawi mengikut sertakan para pendukung Ormas yaitu membahas program masalah keikut sertaan kita dalam pencegahan atau PSBB dari COVID-19 yang tentunya bekerjasama dengan kementerian sosial. Oleh karena itu kami akan melaksanakan kegiatan itu nanti hari Jumat minggu depan. Insya Allah akan dihadirkan oleh Menteri Sekian dan Insya Allah kepada Gubernur DKI Jakarta bersama perangkatnya wali kota. Tadi ada perkembangan yang sangat luar biasa dan kami gembira sekali semua yaitu adanya berita dari Bapak Musbetawi Bapak Musbetawi atau saudara-saudara kita yang mengklaim pada hasil musawarah Bapak Musbetawi pada tanggal 30 September 2018 di Ancal. Nah mereka selama ini klaim bahwa mereka lah yang kemudian dianggap kita melakukan pemecah belahan terhadap organisasi Bapak Musbetawi. Tapi kalau kita mengevaluasi keberadaan semuanya kita MUBES tanggal 1 sampai tanggal 3 September 2018 yang juga dibuka oleh Bapak Gubernur DKI yaitu Bapak Anies Rasid Peswedan di Balai Kota yang kemudian juga kami teruskan di Hotel Twin pada tanggal 2 dan tanggal 3. hasilnya adalah terpilihnya Ketua Majis Adat Bang Haji Nuri Tahir kemudian saya selaku Ketua Umum Bapak Musbetawi. Nah dari itu kemudian 30 hari kemudian ada saudara-saudara kita yang masih punya sahabat barangkali untuk menjadi pimpinan Bang Musbetawi Kendati pun secara gamblang pada pembukaan MUBES Bang Musbetawi dia katakan bahwa dia tidak mendapat restu dari Al-Mahrum istrinya untuk menjadi pimpinan. Berita tadi kami terima bahwa mereka sudah melepaskan diri dari Bang Musbetawi dengan membentuk organisasi baru dan kemudian namanya yaitu BAMUS Badan Musawarah Suku Betawi 1982 dan hal ini kita apresiasi kepada mereka sudah berani mendirikan organisasi baru Kendati pun kami melihat organisasi ini kelihatannya semakin kecil ya karena membawa-bawa suku artinya kalau suku itu kental dengan masalah primordial dan tidak cocok dengan kehidupan di masyarakat Betawi masyarakat Jakarta khususnya karena Jakarta sebagai ibu kota negara dan daerahnya adalah daerah urban yang kemudian orang Betawi di sana sudah melaksanakan perkawinan asimilasi yang begitu panjang ya dari tahun ke tahun bahkan barangkali kalau dihitung itu sudah ratusan tahun lebih nah kami bersyukur kepada Allah tadi bersama-sama berdoa membacakan Al-Fatihah pertama kepada pendiri pendiri BAMUS Betawi yang dulu notabene organisasi Betawi yaitu ada 17 dan pada waktu itu pada saat ingin melaksanakan apa istilahnya halal-bihalal organisasi 11 organisasi Betawi itu melaksanakan kegiatan halal-bihalal dan kemudian mengundang gubernur gubernur pada waktu itu Cokro Pranolo yang kemudian dia kebingungan dan menyarankan agar kita membuat satu wadah namanya yaitu Badan Musawarah Organisasi BAMUS Betawi pada waktu itu akhirnya dalam perjalanan kemudian namanya pada tahun 1982 namanya jadi Badan Musawarah BAMUS Betawi dimana sekarang pendiri-pendiri BAMUS Betawi yang ada dulu mendirikan BAMUS Betawi itu ada di barisan kita sesuai dengan SK Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU 004530.AH 0107 tahun 2019 nah dari itu semua pendiri-pendiri itu masih bersama-sama kami kalau mereka klaim bahwa Musawarah BAMUS Suku Betawi 1982 1982 itu klaim mereka yang kemudian pendiri-pendiri BAMUS pada tahun 1982 itu adalah memang sama kami kemarin sempat bertemu dengan Salatah Setokoh saya bilang tidak bakal bisa membuat surat keputusan sama dengan dengan Musawarah BAMUS Betawi yang ada kenapa saya katakan yang pertama itu sistem online yang kedua itu berdasarkan undang-undang tidak boleh ada lagi dua nama di BAMUS Betawi nah oleh karena itu saya apresiasi kepada mereka semua jalankanlah organisasi ini semoga organisasi ini menjadi baik dan saya yakin sekali bahwa organisasi ini menutup diri seolah-olah mereka klaim bahwa ini adalah suku Betawi asli tetapi dia lupa bahwa asimilasi yang ada sekarang perkawinan asimilasi ini menjadikan mereka sebenarnya masing-masing pribadi ada yang orang Cirebon ada yang dulu emaknya di Kerawang yang dulu juga orang Banten dan seterusnya saya Haji Lulung dari awal saya segera katakan bahwa ada oknum-oknum mereka yang tidak punya rekam jejak di kepengurusan BAMUS Betawi maka dari itu mudah sekali dia melakukan perpecahan kepada organisasi yang dicintai oleh orang-orang atau masyarakat Betawi ini dan juga kedua saya sudah berterus-terang semenjak saya masuk BAMUS Betawi saya juga adalah hasil perkawinan dari asimilasi kakek saya seorang dari Banten asli namanya Tubagus Silang dan nenek saya adalah orang tenabang asli namanya Empok Jainab dimakamkan sehari ini di pekeburan karet Bipak dan itu ditumpuk namanya jelas gitu nah ini satu bukti sejarah dan cikal bakal bahwa perkawinan asimilasi ini dari dulu apa yang sekarang ada sama dia dia mau bucara primordial silahkan saja jangan menutup pintu dengan masyarakat yang ada di Betawi hadir disini Bang Rahmat selaku orang Betawi dan juga beliau adalah salah satu waketum bidang organisasi kemudian Bang Daud juga adalah salah satu waketum bidang kebudayaan yang juga ini sebelah saya sebelah diri saya adalah Bang Aditya tim keahlian kita akan menyesuaikan semua dan kita hari ini benar-benar menjadi kemitraan dari seluruh stakeholder pemerintah yang ada di Republik ini dari perkawinan asimilasi boleh kita evaluasi banyak daerah-daerah Betawi contoh nama-nama misalkan ada kampung Bugis ada kampung Makassar kemudian ada jalan Irian jadi itulah menunjukkan bahwa Jakarta sebagai daerah urban yang kemudian masyarakat-masyarakatnya itu terjadi perkawinan asimilasi kalau dibangun lagi atau di evaluasi kebelakang ini Jakarta Betawi ini bukan nama suku Betawi ini nama bangsa nah nanti coba buka saya akan ngundang beberapa tokoh sejarah Betawi dan kemudian kita lihat tanda bukti lagi soal perkawinan asimilasi Bang Ustitambrin Bang Ustitambrin itu terjadi kakeknya neneknya terjadi perkawinan asimilasi ya enggak orang tuanya dari Belanda maknya nyaknya itu dari Betawi nah itu sejarah sejarah membuktikan hal yang barangkali sama-sama kita tahu apa kita baca sejarah itu ya sudah lah pokoknya saya mengucapkan selamat dan apresiasi kepada semua saudara-saudara saya yang sudah membentuk organisasi baru yang kemudian Alhamdulillah Bang Ustitambrin terlepas dari semua persoalan konflik yang orang semua lihat kalau sekarang mereka pakai suku Alhamdulillah jadi kelihatannya Betawi ini menutup pintu maaf Cokro Pranolo yang kemudian dia kebingungan dan menyarankan agar kita membuat satu wadah namanya yaitu Badan Musawarah Organisasi Bangus Betawi pada waktu itu akhirnya dalam perjalanan kemudian namanya pada tahun 1982 namanya jadi Badan Musawarah Bangus Betawi dimana sekarang pendiri-pendiri Bangus Betawi yang ada dulu mendirikan Bangus Betawi itu ada di barisan kita sesuai dengan SK Pementerian Hukum dan HAM nomor AHU 00 4530 titik AH 01 07 tahun 2019 nah dari itu semua pendiri-pendiri itu masih bersama-sama kami kalau mereka klaim bahwa Musawarah Bangus Sukuk Betawi 1982 itu klaim mereka yang kemudian pendiri-pendiri Bangus pada tahun 1982 itu adalah memang sama kami kemarin sempat bertemu dengan Salatah Setoko saya bilang tidak bakal bisa membuat surat keputusan sama dengan dengan Musawarah Bangus Betawi yang ada kenapa saya katakan yang pertama itu sistem online yang kedua itu berdasarkan undang-undang tidak boleh ada lagi dua nama di Bangus Betawi nah oleh karena itu saya apresiasi kepada mereka semua jalankanlah organisasi ini semoga organisasi ini menjadi baik dan saya yakin sekali bahwa organisasi ini menutup diri seolah-olah mereka klaim bahwa ini adalah suku Betawi asli tetapi dia lupa bahwa asimilasi yang ada sekarang perkawinan asimilasi ini menjadikan mereka sebenarnya masing-masing pribadi ada yang orang Cirebon ada yang dulu emaknya di Kerawang yang dulu juga orang Banten dan seterusnya saya Haji Lulung dari awal saya segera katakan bahwa ada oknum-oknum mereka yang tidak punya rekam jejak di kepengurusan Mamus Betawi maka dari itu mudah sekali dia melakukan perpecahan kepada organisasi yang dicintai oleh orang-orang atau masyarakat Betawi ini dan juga kedua saya sudah berterus-terang semenjak saya masuk Mamus Betawi saya juga adalah hasil perkawinan dari asimilasi kakek saya seorang dari Banten asli namanya Tubagus Silang dan nenek saya adalah orang tenabang asli namanya Empok Jainab dimakamkan sehari ini di pekeburan karet Bipak dan itu ditumpuk namanya jelas nah ini satu bukti sejarah dan cikal bakal bahwa perkawinan asimilasi ini dari dulu apa yang sekarang ada sama dia dia mau bucara primordial silahkan saja jangan menutup pintu dengan masyarakat yang ada di Betawi hadir disini Bang Rahmat selaku orang Betawi dan juga beliau adalah salah satu waketum bidang organisasi kemudian Bang Daud juga adalah salah satu waketum bidang kebudayaan yang juga ini sebelah saya sebelah sini saya adalah Bang Aditya tim keahlian kita akan menyesuaikan semua dan kita hari ini benar-benar menjadi kemitraan dari seluruh stakeholder pemerintah yang ada di Republik ini itu saja dari saya mungkin dari Bang Rahmat selaku yang meminangi organisasi silahkan Bang Rahmat Assalamualaikum Warahmatullahi Prasadu dalam konteks organisasi sah-sah saja kalau seandainya saudara-saudara kita membuat organisasi baru ini dijamin undang-undang dan perlu diketahui kita juga bersyukur Alhamdulillah ternyata saudara-saudara kita sudah mengambil garis sendiri kita berharap tadinya masih lah masih menginginkan adanya islah adanya sama-sama kita guyup gitu loh membangun betawi dengan masa depan yang indah kalau seandainya masalah-masalah ada beda pemahan beda pendapat di dalam mubes ya kita cepat bicarakan karena semakin lama juga kita juga yang rugi eh tiba-tiba saat ini kita mendapat share kopian berupa pengesahan pendirian badan hukum yang perkumpulan tapi namanya badan musawarah suku betawi 1982 dan ini beda dengan bamus betawi yang dipimpin oleh haji lulung dimana kepanjangannya adalah badan musawarah masyarakat betawi dan semua tahu itu dari segi pengesahan tanggal pengesahan dari kumham juga kita tahu kita mendapatkan 16 april 2019 sedangkan mereka saudara-saudara kita mendapatkan 9 april 2020 rentang waktunya setahun sudah tahu lah kita semua bahwa badan musawarah masyarakat betawi ini sudah dipimpin haji lulung ini sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan bahkan kita yang mendapatkan hibah APBD dan walaupun itu bukan rujukan kita tanpa APBD pun secara organisasi kita akan berjalan menggelinding kerjasama dengan pihak-pihak yang ingin membangun masyarakat betawi di ibu kota ini lebih tangguh gitu loh jadi sikap kami sebagai organisasi secara organisasi sebagai wakil ketua umum yang membidangi organisasi kita ucapkan selamat ya membangun organisasi baru silahkan mari kita sama-sama bersinergi untuk membangun masyarakat betawi yang kuat gitu loh silahkan karena kita jauh beda kumhamnya juga beda namanya juga beda sejarahnya udah pasti beda kalau emang niatnya membuat organisasi mau membangun masyarakat betawi yang kuat ya mari kita sama-sama sinergi jadi kita tidak dari Bamos Betawi Haji Lulung nih bersyukur akhirnya kita tidak lagi menunggu-nunggu untuk islah karena saudara-saudara kita sudah punya kendaraan sendiri mudah-mudahan kendaraan ini amanah dan mudah-mudahan mengenai amanah membangun masyarakat betawi dan kita sudah bisa tidur nyenyak ibarat kata kita sudah tidak memikirkan harus islah lagi kita anggap sudah guyup lah cuman yang satu bikin organisasi baru saya kira itu aja teman-teman yang paling penting kita tidak jangan berpikir kita akan maaf emosi justru kita bersyukur Alhamdulillah karena yang selama ini dinginkan saudara-saudara kita sudah terpenuhi dengan membuat organisasi baru yang namanya badan musawarah suku betawi 1982 dengan pengesahan kumham tahun 2020 gitu lah ini saja selamat berjuang mudah-mudahan kita bisa sama-sama sinergi membangun masyarakat betawi yang kuat terima kasih saya mengucapkan selamat dan sukses atas terbentuknya organisasi perkumpulan masyarakat suku betawi 1982 dan kita menunggu kalau ingin mendaftarkan diri ke bangus kita akan terima bang ya sebagai anggota kita untuk mendaftarkan diri kita akan kasih nomor registra bersama kita di bawah naungan bangus betawi itu bagian dari elemen untuk mempercepat kecerdasan kaum betawi sehingga banyak yang terlibat untuk menyentuh akar rumput jadi kami tunggu untuk mendaftarkan diri di bangus betawi di sekretariat kita insyaallah di di akumudir insyaallah menjadi anggota peserta MUBUS nanti ke depan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh